TAUSIAH 5 MENIT TALIMEN Untuk MGMP Bahasa Indonesia Kabupaten Sumedang Rabiah Adawiah dalam puisi Mahabah Cinta Ikhlas mulai dari doa Mengenal puisi Supi Wanita seribu tahun lalu Menggali kearifan dari kutipan puisi Rabiah Adawiah Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wasolatu wasolamu ala isrofil ambiya warmur salim Waala alihi wasobihi ajmain Amabadu Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu Kepada Nabi Junjungan kita yang termulia Keluarganya dan para sahabatnya Hadirin yang saya hormati Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya Untuk mengisi TAUSIAH hari ini Materi yang akan saya sampaikan adalah Menggali kearifan dari puisi para Supi Materi tersebut terinspirasi dari materi Bapak Deni J.A. Ketika mengisi kutum bulan Ramadan Adapun TAUSIAH ini saya beri judul Puisi para Supi Rabia Adawiyah Dalam puisi Mahabah Cinta Ikhlas mulai dari doa Mengenal guru Supi wanita seribu tahun lalu Hadirin yang saya hormati Puisi adalah bagian dari karya sastra Apabila kita membicarakan puisi Berarti kita akan membicarakan bahasa Dalam puisi tersebut Setiap penyair ketika menulis sebuah puisi Akan melibatkan ekspresi dan perasaannya Karena puisi bentuk keselastraan Yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair Secara imajinatif Dengan menggunakan bahasa pilihan Puisi itu mengekspresikan pemikiran Yang membangkitkan perasaan Dan merangsang imajinasi panca indera Dalam susunan yang berirama Hadirin yang berbahagia Hari ini kita akan mengutip sebuah puisi Dari Rabiah Adawiyah Yang berjudul Mahabah Cinta Namun sebelum kesana Saya akan sedikit mengeksplor kehidupan beliau Rabiah Adawiyah dikenal sebagai seorang Supi wanita yang juhud Tidak tertarik kepada kehidupan duniawi Ia mengabdikan kehidupannya hanya Untuk beribadah kepada Allah Rabiah diperkirakan lahir antara Tahun 713 atau 717 Masehi Atau 95 atau 99 Hijriyah Di kota Basra, Irak Dan meninggal sekitar tahun 801 Masehi Atau 185 Hijriyah Nama lengkap beliau adalah Rabiah binti Ismail al-Wadawiyah al-Basriyah Rabiah merupakan supi wanita Beraliran suni pada masa dinasti Umayyah Yang menjadi pemimpin dari murid-murid perempuan Dan jahidah Yang mengabdikan dirinya Untuk penelitian hukum kesucian Yang sangat takut dan taat kepada Tuhan Rabiah al-Wadawiyah Dijuluki sebagai The mother of the grand master Atau ibu para supi besar Karena kejuhudannya Ia juga menjadi panutan para ahli supi Pada jamannya Ia disebut Generasi pertama kaum supi Ketika kultur patriakal Dominasi lelaki Begitu sangat kuat saat itu Tapi Rabiah seorang wanita Sebagai seorang guru supi Posisi yang sangat gemilang saat itu Hidupnya lebih banyak Direkonstruksi oleh Faridin Amtar Rabiah hidup dalam kemiskinan Dan menempuh jalan hidup yang askestis Menghindari hal-hal duniawi Bahkan Sampai akhir hayatnya Rabiah memilih Tidak menikah Hadirin yang berbahagia Inilah Kutipan puisi yang akan kita bahas Yang berjudul Mahabah Cinta Kan saya bacakan Puisi tersebut Ya Tuhan Jika aku menyembahmu Karena takutkan neraka Cemplungkanlah aku ke dalam neraka Jika aku menyembahmu Karena ingin sorga Tutuplah pintu sorga bagiku Tapi Jika aku menyembahmu Karena cintaku padamu Jangan kau tolak cintaku Puisi tersebut sangatlah indah Dan mengandung kearifan yang tinggi sekali Karena isi puisi tersebut Benar-benar menggambarkan Suatu bentuk keikhlasan Ketulusan Tulus mulai Dari doa yang tulus Dari motif yang tulus Dalam pikiran yang tulus Ikhlas Dalam tindakan yang tulus Itulah konsep manusia Dalam puisi Rabiah Menurut Denny J.A. Dikatakan Bahwa dalam personality Ada dua jenis karakter Yang dua-duanya sama pentingnya Tapi Kedua itu Dalam kutub yang berbeda Yang pertama Personality Self-interest Atau kepentingan pribadi Yang menjadi motor penggerak kehidupan Adam Semit katakan Ketika kita mendapatkan makanan Atau sarapan pagi Itu bukan semata-mata Kebaikan dari tukang roti Bukan kebaikan dari tukang daging Ataupun kebaikan dari pengolah minum Tapi Kita dapatkan makanan pagi Dari kepentingan pribadi mereka Tukang roti Tukang daging Dan tukang minuman Tidak memberikan makanan itu Secara percuma Kepada kita Tidak memberi makanan itu Karena cintanya Kepada kita Tapi dia Menjualnya Dan mendapatkan Keuntungan Yang kedua Kita mengenal Kata empati Keikhlasan Ketulusan Dalam membantu Arabiah Dalam puisinya Ada di posisi ini Jiwanya Didominasi oleh Kehendak yang ikhlas Jika kita telah Isi puisinya di atas Ya tidak takut Masuk neraka Ya tidak takut Jika tidak Tidak masuk surga Justru Yang ia takutkan Jika dalam tindakannya Tidak ada cinta Tidak ada Keikhlasan Tidak ada Ketulusan Dalam niatnya Bukan hadiah Bukan hadiah duniawi Yang diharapkan Bukan pula Hadiah di akhiran Yang diharapkan Hanyalah cinta Allah semata Itulah Setinggi-tinggi Bentuk cinta Sesuai dengan Nama puisinya Mahabah Cinta Kasih yang Sangat tinggi Satu Pengabdian Pada Jat yang Maha Tinggi Sehingga Kita Melupakan Hal-hal Di luar Itu Suatu Studi Kebahagiaan Membuktikan Semakin Kita Ikhlas Dan Tulus Membantu Efeknya Semakin Bahagia Hati Kita Itulah Kearifan Dari Puisi Ini Maka Pertanyaan Sudah Sejauh Mana Keikhlasan Kita Dalam Membantu Sesama Saya Mengoreksi Diri Saya Sendiri Sebagai Guru Sudah Sejauh Mana Keikhlasan Saya Dalam Mengajar Peserta Didik Apakah Ada Niat Lain Di Balik Materi Yang Saya Berikan Semoga Allah Menjaga Hati Kita Semua Mari Kita Kembangkan Pula Keikhlasan Sejak Berdoa Akhir Kata Saya Ingin Mengutip Satu Puisi Cinta Yang Sederhana Cinta Yang Luar Biasa Cinta Yang Ikhlas Namun Kepada Sesama Manusia Dari Penyair Besar Kita Sapardi Joko Damono Aku Ingin Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana Dengan Kata Yang Tak Sepat Diucapkan Kepada Api Yang Menjadikannya Abu Aku Ingin Mencintaimu Dengan Sederhana Dengan Isarat Yang Tak Sempat Disampaikan Awan Kepada Hujan Yang Menjadikannya Tiada Dari Umar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Semua Perbuatan Tergantung Niatnya Dan Balasan Bagi Tiap Tiap Orang Tergantung Apa Yang Diniatkan Barang Siapa Niat Hijrahnya Karena Allah Dan Rasulnya Maka Hijrahnya Adalah Kepada Allah Dan Rasulnya Barang Siapa Niat Hijrahnya Karena Dunia Yang Ingin Digapainya Atau Karena Seorang Perempuan Yang Ingin Dinikahinya Maka Hijrahnya Adalah Kepada Apa Dia Niatkan Hadis Riwayat Bukhori Hadirin Yang Berbahagia Demikianlah Yang Dapat Saya Sampaikan Maaf Bila Ada Kesalahan Karena Kebenaran Hanya Milik Allah Semata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima